Bupati Pandeglang Irna Narulita sedang disorot oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pasalnya harta kekayaan Irna dianggap tidak wajar, yakni mencapai 62,5 miliar rupiah. Lantas inilah profil Bupati Pandeglang Irna Narulita. Irna Narulita telah menjabat sebagai Bupati Pandeglang selama dua periode. Sebelumnya, wanita kelahiran 1970 ini sempat menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Ada pun jabatan itu di Embanya selama 2014 hingga 2016. Nama Irna tak asing bagi warga Pandeglang meski dirinya belum menjabat sebagai Bupati. Hal itu dikarenakan sang suami Ahmad Dimiati Natakusuma pernah menjabat sebagai Bupati selama dua periode. Sementara Irna baru saja menggelar acara bahagia lantaran anaknya menikah dengan YouTuber asal Korea Selatan. Anak pertama Irna yakni Rizka Natakusuma baru saja melangsungkan pernikahan dengan YouTuber Korea Selatan yang bernama Sang Ho Han. Pernikahan tersebut pun menjadi sorotan lantaran Sang Ho Han memberikan mahar yang terbilang fantastis. Di antaranya logam mulia 100 gram, uang tunai sanilai 552 juta rupiah dan seperangkat alat sholat. Namun kini dikabarkan KPK akan segera memanggil Irna. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Ketua KPK Alexander Marwata. Ia mengatakan pihaknya telah mendapat informasi terkait harta kekayaan Irna Narulita yang dianggap tidak wajar. Pasalnya menurut LHKPN, Irna disebut memiliki harta kekayaan mencapai 62,5 miliar rupiah. Selain itu, Irna juga tercatat memiliki 112 bidang tanah. Bahkan kekayaan Irna Narulita disebut tak sanggup ditandingi oleh bupati lain yang ada di Bantan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!